Al-Fatihah Jadi ada di dalam hati kita ini Takut hormat Takut campur hormat kepada Allah Takut Itu Di antara tanda-tanda ma'rifah sama Allah Takut Takut Kufur, takut murtad Ada orang bilang jangan takut murtad Itu berarti dia tidak ada Tidak ada ma'rifah kepada Allah Jauh dari yang demikian Jadi Di antara tanda-tanda ma'rifah kepada Allah Itu takut Hormat kepada Allah Maka siapa yang bertambah ma'rifahnya Bertambah rasa hormat Dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hormat takut Tama apanya perintah Larangannya Perintahnya selalu dikerjain Walaupun sunat Larangan selalu ditinggalkan Walaupun makut Ya Ta'ziman Wahtiroman Orang kalau umpama Ngaku ta'at patuh Tapi Larangannya dikerjain Itu tidak patuh Walaupun di depan kita Tunduk-tunduk Walaupun di depan kita Kayaknya Tunduk banget Tapi larangan kita Dikerjain Itu tidak patuh Perintah kita Tidak dikerjain Ya Itu tidak patuh Bohong namanya Kita mau Allah Kayak begitu Dimanapun kita berada Kita melaksanakan Perintah Allah Menjauhkan larangan Allah Tanda patuh Nah Semakin Dia Patuh Allah Ta'ziman Wahtiroman Nah Bertambah Ma'rifahnya Jadi Semakin bertambah Ma'rifahnya Bertambah Rasa Haibahnya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wal ma'rifah itu Tujibusakin Dan ma'rifah itu Mewajibkan ketenangan Jadi orang yang ma'rifah itu Tenang Kalau Ada Tapi di dalam Dirinya Tersimpan Api semangat Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tenang banget Masya Allah Jadi Di antara tanda Ma'rifah Kepada Allah Itu adalah Tenang Dalam menghadapi Apa aja Semuanya tenang Mungkinlah dikatakan Abiyakub as-susi Abiyakub as-susi Hal Fakila Maka dikatakan Maka dikatakan Lahu kepadanya Dengan mata Dan hilang Dan hilang Al-arifu Orang arif itu Orang arif itu Pilot Wazairun al-zuhud itu Senyarun Yang banyak Pempergian Mana 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 Hebatan itu Arif Wal-arifu Orang arif itu Ya Tabaki Ainuhu Matanya Menangis Wa'ilhaku Kalbuhu Dan tertawa Hatinya Wazairun al-zuhud Berkata Ibn Junaid Layakunul arifu Arifun Hatta yakuna Kal ardi Yata'uhul Barru Wal-fajru Berkata Ibn Junaid Layakunul arifu Tidaklah Orang arif itu Arifun Arif Hatta yakuna Sehingga adalah Dia itu Kal ardi Seperti bumi Yata'uhul Barru Wal-fajru Yang diinjak oleh Orang yang baik Dan orang yang Pendosa Jadi orang arif itu Menghadapi orang yang Macam mana aja Sama Wa'kassahabi Yazillu Kulla syai'in Dan seperti Awan Orang arif Dia menaungi Setiap sesuatu Ditahungin semuanya Yang jahat Yang baik Semua naungin Wa'kal matari Yasqima Yasqima Yuu'ibu Wa ma'la Yuu'ibu Dan seperti hujan Yang menyerami Apa yang dia suka Dan apa yang tidak Dia suka Sama Masya'Allah Ini gak gampang Kita kadang apa Berbuat baik Ama orang yang Baik doang ama kita Yang jahat ama kita Sebel banget kita Berkata Yahya bin Mu'az Ya khrujul arifu Minat dunya Layakdi Watarahu Minha Min syai'inin Ya khrujul arifu Berkata Yahya bin Mu'az Keluar oleh orang arif Minat dunya Daripada dunya Meninggal dunya Maksudnya Layakdi Watarahu Tidaklah ia Menunaikan Akan harapannya Minha Daripada dunya Min syai'inin Daripada Dua sesuatu Bukai Nangisnya Al-Namsi Atas dirinya Wasani Al-Rabbi Memujinya Atas Tuhan Dan kepada siapa Ia takut Dan kepada orang yang ia takut Makam Tuhannya Dan bagi orang Dan bagi orang yang takut Kepada kedudukan Tuhannya Mendapati surga Dua surga Dan bagi orang yang takut Kepada kedudukan Tuhannya Dia mendapati Dua surga Surga Yang disegerakan Itulah surga Ma'rifat Di dunia Sudah sampai Surga Yang kedua Surga Yang dilambatkan Itulah Yang dinantikan Itulah surga Hari kiamat Wa inna Mandakhulah Azihi La yashtaku Ila zalik Ila tilka Ya'nuna Binisbati Ila Uri' Awakusul Nabi Nisbati Ila Ma Ya'suruhunaka Nau Kurbi Wata'rufi Fasyattana Ma Bainahuma Wa inna Dan sesungguhnya Mandakhulah Siapa Siapa Yang masuk Hazihi Ini La yashtaku Dia tidak Rindu Ila tilka Kepada Demikian Itu Ya'nu Yang mereka Khandaki Ya'nuna Binisbati Dengan Nisbat Ila Uriha Kepada Nidadaliyah Wa kusul Dan Kepada Bangunan Bangunannya Mahriga Nabi Nisbati Ila Ma Yasul Hunaka Tidak Dengan Nisbat Kepada Apa Yang Hasil Disana Nau Kurbi Wata'rufi Daripada Dekat Dan Ma'rifah Maka Kalau Begitu Ada Dua Perbedaan Diantara Keduanya Fa'innama Yufadu Ala Kurubil Arifin Fi Azidari Innama Hua Shabi'un Lima U'idda Lahum Ukrimu Bita'jir Fi Azidari Maka 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 Sesuatu Yang Dituangkan Ala Kulubil Arifin Atas Hati-hati Orang Arif Fi Hazidari Innam Hanyasanya Hujud Diserupakan Lima O'idda Bagi Sesuatu Yang Telah Disiapkan Loh Bagi Mereka Ukrimu Mereka Dimulihakan Bita'jir Dengan Disegerakannya Fihazidari Pada Ini Negeri Disegerain Disegerain Dapat Surga Di Negeri Ini Dunia Dunia Sudah Dikasih Surga Enak Tenang Nyaman Orang Orang Yang Ma'arif Sudah Senang Di Dunia Sudah Senang Di Akhirat Mungkin Senang Wallahu Alam Sawa Sawa Dikasih 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 Terima kasih.